Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Emi Istiqomah Sambas Purbalingga bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha semoga selalu dalam lindungan Allah SWT bertemu lagi dengan bucitra dalam video pembelajaran Quran hadis kelas 5 semester 2 materi tentang surat Al-Humazah Marilah kita membaca basmala terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini Bismillahirrahmanirrahim Berikutnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran Setelah menyimpan video pembelajaran melalui youtube Bu Guru harap peserta didik mampu melafatkan surat Al-Humazah dengan benar yang kedua mampu menghafal surat Al-Humazah dengan benar dan yang ketiga mampu menjelaskan arti perkata surat Al-Humazah dengan benar Perhatikan gambar berikut ini Gambar pertama ada seorang laki-laki yang berbadan gendut yang gambar yang kedua ada seorang laki-laki yang berbadan kurus atau langsing pada suatu ketika kedua orang tersebut bertemu dan berpapasan seorang laki-laki yang kurus atau langsing itu mengecek atau mencela orang yang gendut hai gendut ayo kita lari ayo kita balapan lari pasti kamu tidak akan menang karena kamu tidak bisa lari keberatan badan sih makanya jangan banyak makan dari percakapan tersebut kita dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berbadan kurus atau langsing itu apa ayo coba ya orang laki-laki yang langsing atau berbadan kurus itu melakukan mencela atau memaki orang yang gendut mencela atau memaki adalah perbuatan yang buruk jadi tidak boleh ditiru ya rasulullah s.a.w. juga dulu pernah dicela dimaki-maki oleh walid bin muhirah umaya bin halaf ahnas bin syarif as bin wail dan jamil bin muammar mencela dakwah nabi muhammad s.a.w. atas peristiwa tersebut Allah s.a.w. memberikan peringatan dan ancaman kepada seluruh umat manusia akan siksaan bagi orang-orang yang suka mengumpat mencela dan mencaci orang lain yaitu dalam surat al-humazah surat al-humazah terdiri dari 9 ayat termasuk atau tergolong surat makiyah karena turun di kota mekkah sebelum nabi muhammad hijrah ke madinah ada yang tahu bagaimana bacaan surat al-humazah ya yuk kita membaca bersama-sama surat al-humazah dimulai dari ta'ud Yang artinya Ayat 1 Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela Ayat 2 Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Yang ketiga Dia manusia mengira bahwa hartanya yang dapat mengekakalnya Yang keempat Sekali-kali tidak Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah Ayat 5 Dan tahukah kamu apakah neraka hutomah itu? Ayat 6 Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan Ayat 7 Yang membakar sampai ke hati Ayat 8 Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka Dan ayat 9 Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang Setelah kita membaca surat Al-Humazah tadi Berikutnya kita akan mengartikan perkata surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 4 Wailun artinya celakalah Likuli artinya bagi setiap Humazatin artinya pengumpat Lumazatin artinya pencela Jama'ah artinya mengumpulkan Malan artinya harta Wa'addadahu artinya dan menghitung-hitungnya Ya'asabu artinya dia manusia mengira Akhladahu artinya dapat mengekalkannya Kala artinya sekali-kali tidak Layumbadana artinya pasti dia akan dilemparkan Al-Hutamah artinya neraka Hutamah itu Sudah tahu arti perkata surat Al-Humazah ayat 1 sampai 4 ya Berikutnya buku rukasi evaluasi Evaluasinya menghafalkan surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9 Jadi nanti direkam melalui Vice note boleh atau direkam dulu Di perekam suara Nanti baru dikirim ke nomor whatsappnya Guru masing-masing Untuk Bu Afi nanti Kelas 5 Al-Fat, 5 An-Najm, 5 Al-Komar, dan 5 Ar-Rahman Kalau nanti ke Bucitra Kelas 5 Asof, 5 Al-Molak, 5 Al-Kolam, dan 5 Al-Mari Begitu ya Paham ya Direkam surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9 Sekian materi Quran Hadis pada pertemuan pertama Bu Guru berpesan ingat dan lakukan Kalian harus yang pertama rajin belajar Rajin setoran hafalan Dan harus rajin muroja'ah hafalannya Karena supaya hafalan kalian tetap terjaga Semangat anak sholat dan sholatah Demikianlah video pembelajaran Quran Hadis Pertemuan pertama Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh